Babin Sakoramil 14 garis miring BPM bersama perangkat desa sampaikan ulang antisipasi pencegahan penyebaran virus corona dan mendapatkan apresiasi dari LPKN Republik Indonesia Asahan, Media News Pemerhati dalam rangka untuk mencegah penyebaran virus corona COVID-19 yang akhir-akhir ini mulai meresahkan warga Babin Sakoramil 14 garis miring Bandar Pasir Mandoge jajaran Kodim 0208 garis miring Asahan menggelar ulang kegiatan sosialisasi keliling berikan himbauan tentang hidup bersih dan sehat ke masyarakat desa Sukamakmur Kecamatan Bandar Pasir Mandoge untuk mempersempit memutuskan rantai penularan virus COVID-19, Kamis, 30 April 2020 Di tempat terpisah dan ramil 14 garis miring Bandar Pasir Mandoge mengatakan kita memang gencar untuk perintahkan jajaran untuk keliling memberikan sosialisasi hidup sehat dengan perilaku hidup bersih Ini semua untuk antisipasi penularan virus corona, ujarnya Lebih lanjut dan ramil menjelaskan, sosialisasi ini salah satunya adalah dengan care langsung memberitahukan ke warga melalui pengeras suara dan bekerjasama dengan Babinik Matipmas, staff kelurahan dan desa serta para ketua RTRW Sementara itu serta Jedepari bersama perangkat desa menyampaikan perhatian kepada seluruh warga lewat pengeras suara sambil berkeliling tentang care hidup bersih dan care mencegah penyebaran virus corona Kami dari Babinik Matipmas dan juga dari staff desa dan jajaran menghimbau kepada seluruh warga Dalam rangka mengantisipasi penyebaran virus corona diharapkan warga masyarakat tetap berada di rumah Jauhi pusat keramaian dan kerumunan serta hindari kontak langsung dengan warga lain Himbau 100 Jedepari Menanggapi viralnya di facebo kegiatan anggota tentara nasional Indonesia tersebut Membuat Ketua Umum Lembaga Pemerhati Khusus Nasional Republik Indonesia, Egar Mahesa, SH sangat mengapresiasi kemuliaan pengabdian bayangkari negara tersebut Mengingat TNI merupakan garda terdepan pembela NKRI jika negara dalam bahaya Namun selain tugas perang, TNI juga merupakan garda terdepan untuk pengabdian-pengabdian sosial di masyarakat Kita bangga punya TNI yang bertawadu yang selama ini menyadari bahwa kita semua dari rahim rakyat Indonesia Melalui kesempatan itu juga ketumel PKN Republik Indonesia menyampaikan beberapa perihal di antaranya Agar satuan TNI di mana saja berada tetap jaga solidaritas dan sabta marga bagaimanapun TNI adalah pagar negara Kedua TNI di mana saja berada dan bertugas dalam rangka pencegahan COVID-19 sekiranya tetap berhati-hati dan selalu menjaga kesehatan Terakhir negara ini kami titipkan kedaulatannya kepada bayangkari negara yang setia timbul dan tenggelam bersama Ibu Pertiwi Jangan lupa dukung channel ini dengan care subscribe, like and share agar kami semangat memberitakan hal-hal yang bermanfaat Terima kasih Terima kasih